Hai para pemirsa salam dan salom dari kota internasional anda sedang menonton siaran langsung bersama saya Budi Setiawan Oh pada saat ini belum ada yang menonton pada detik ini tapi saya tahu nanti ada beberapa dan permunculan penonton-penonton yang akan menonton video ini sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih anda berkenan menonton video ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita akan berdoa terlebih dahulu pemirsa Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu kau sangat mengasihi kami Bapak berkati setiap penonton yang menonton video ini Bapak baik yang ada di Amerika di Eropa di Australia di Asia di Afrika dimanapun kami sedang berada dimanapun para penonton sedang berada Bapak berkati sekali lagi bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati rumah tangganya hubungan suami istri hubungan orang tua dengan anak hubungan dengan bertua demikian juga berkati ekonomi berkati bagi yang belum berkeluarga belum menikah pertemukan dengan jodoh yang daripadamu tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan kami mau belajar bagaimana kami mendeklarasikan iman kami dihadapanmu dan dihadapan kuasa-kuasa gelap kami tahu kuasa-kuasa gelap tidak akan bisa bertahan pada waktu kami selalu mendeklarasikan kemurahan dan kebaikan Tuhan firman Tuhan kami nyatakan setiap hari kami memperkatakan iman memperkatakan hal-hal yang positif dan itu akan berkenan dihadapanmu dan kuasa gelap tidak bisa melumpuhkan kehidupan kami Bapak kau sangat baik hidup dan mati dikuasai lidah karena itu mulai detik ini kami menonton video ini Bapak kami mau menggemakan lidah kami untuk mempermuliakan namamu kami mau mengatakan hal-hal yang positif kami tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang negatif tentang diri kami tentang anak-anak kami tentang teman tentang siapapun sesama kami kami mau perkataan kami memberkati bukan perkataan kami mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lemah semangat patah semangat tapi justru perkataan kami memberkati bagi orang lain Tuhan kau sangat baik kau sangat baik dan kau sangat dasyat kau sangat luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada mu Haleluya Amin 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 Pemirsa terima kasih Anda sekali lagi saya sampaikan Anda sedang menonton siaran langsung dari kota Internasional Hong Kong waktu menunjukkan pukul 12 di Hong Kong ini 12 malam sebentar lagi sudah menjelang pagi Pemirsa dalam bahasa Inggris dikatakan your tongue your tongue is very powerful instrument jadi lidah kita itu suatu instrumen alat yang sangat kuat yang sangat taksyat yang sangat perkasa it can either call down blessing menurunkan berkat itu lidah kita perkataan kita itu bisa membuat menurunkan berkat dari surga or bring curses atau justru kutukan failure kegagalan into your life nah maka daripada itu jangan sekali-kali kita mengutuki diri kita sendiri mengeluarkan kata-kata negatif terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain pemirsa death and life saya bacakan are in the power of the tongue jadi hidup dan mati ada di ada di lidah kita ada di lidah kita jadi lidah kita punya kuasa and they sorry and they that love it shall eat the fruit thereof dan siapa suka menggemakannya maka akan memakannya jadi kalau kita menggemakan hal-hal positif kita akan menerima hal-hal positif kalau kita menggemakan maksudnya mengeluarkan kata-kata negatif akan mengeluarkan kata-kata negatif mari ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan belajar di video berikutnya sebelum itu belum di video ini sebelum itu anda saya sarankan untuk menonton video-video di Facebook ini anda tonton video-video sebelumnya karena anda akan diberkati celah sekali ini tuntunan Tuhan pemirsa bahwa saya dan anda sesuai dengan firman Tuhan saya tidak bukan saya yang ngomong saya hanya alatnya saat ini saya sedang menyampaikan kepada anda ini bukan paman saya yang menyampaikan bukan tante saya yang menyampaikan ini firman Tuhan firman Tuhan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 anda baca hidup dan mati dikuasai lidah siapa suka menggemakannya akan memakannya anda baca di dalam Amsal 18 ayat 21 ibu-ibu dan bapak-bapak ya video ini sangat singkat karena nanti saya akan membuat video-video berikutnya masih di Facebook ini saya biasa membuat video dan banyak sekali lebih dari banyak sekali anda bisa tonton di channel YouTube Budi Hongkong sekali lagi di channel YouTube Budi Hongkong anda akan diberkati saya mau rekomendasikan bagi anda yang sedang terpuruk ekonomi pastikan karena sudah banyak sekali pemirsa dan akan terus saya mengalami kemudian saya memberanikan membuat video terus kemudian penonton-penonton terus menerima berkat dari Tuhan bagaimana caranya supaya saya dan anda diberkati Tuhan dalam hal keuangan anda sekali lagi rugi kalau anda nonton di channel YouTube Budi Hongkong video berjudul berjudul uang adalah senjata jadi anda cek anda buka YouTube anda buka YouTube terus kemudian anda mohon maaf kemudian anda tulis Budi Hongkong dan setelah itu anda tulis atau anda cek anda cari sorry anda cari video yang berjudul uang adalah senjata ada banyak video ada enam atau tujuh ya apalagi video uang adalah senjata ada bagian 1 bagian 2 bagian 3 bagian 4 A 4 B anda tonton semua itu anda akan diberkati Tuhan pemirsa kalau ada orang Kristen pergi ke dukun misalnya atau ke tempat keramat katanya untuk mencari pesugian tidak dikritik karena itu terlebih lagi jika ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya tentang bagaimana diberkati Tuhan bagaimana supaya dikeluarkan dari keterperukan ekonomi jangan sekali-kali saya sampaikan mengkritik atau mengatakan sesat itu akan merugikan anda sendiri saya yang tidak mau anda rugi siapapun anda saya tahu yang menonton video-video saya di channel YouTube Budi Hongkong para pendeta ada gembala senior saya sangat menghormati saya masih masih belajar saya dari saya sampaikan saya dari kuliah sorry saya dari perbankan dan saya juga dari dunia dari industri pari pariwisata perhotelan industri perhotelan dan saya sekarang kuliah di institut leadership teologi pemiksa di Hongkong jadi saya masih belajar tapi saya dengan berani mengatakan jangan sekali-kali mengkritik ini demi kebaikan anda karena ada yang mengkritik wow yang diberitakan bukannya penyalipan Yesus Kristus oh saya sangat menghormati penyalipan Yesus Kristus di atas kayu salib sangat menghormati saya sangat menghormati apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan mati menggantikan saya saya yang harus saya dan anda yang harusnya menerima pukulan menerima penghukuman tapi dia mau di atas kayu salib di atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa saya dan dosa-dosa anda saya sangat menghormati jadi saya tahu bahwa saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi anda yang dalam pergumulan untuk apa namanya susah berjodoh anda akan ketemu jodoh misalnya video-video saya banyak yang mendoakan seperti itu dan beberapa penonton Tuhan yang menolong yang mempertemukan mereka saya mendoakan tetapi Tuhan yang menjawab doa-doa Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik Tuhan Yesus Kristus sangat baik Pak Misa sekali lagi anda tonton video berjudul uang adalah senjata dan jangan sampai anda tidak menonton video berjudul kebajikan dan kemurahan saja yang mengikuti aku ini video terbaru terus kemudian kita sudah kita mulai berjalan dalam kemurahan dan kemakmuran Tuhan ya Pak Misa ini video-video baru saya sampaikan kalau ini benar-benar yang harus anda tonton karena ini tuntunan Tuhan yang kemudian saya buat video baru-baru ini kemudian video berjudul selamat tinggal dasyat sekali pemisahan selamat tinggal kemiskinan kegagalan anda dulu gagal melulu pemisahan gagal berumah tangga gagal bisnis gagal pacaran mau menikah tidak jadi tonton video-video di channel YouTube Buri Hongkong dan video berjudul selamat tinggal kemiskinan selamat tinggal kegagalan jangan sampai anda menonton video berjudul kita akan keluar dari kesesakan besar dan video berjudul uang ketemu uang pemisah pastikan anda menonton dan Tuhan akan membawa keluar anda dari kesulitan dari kesesakan besar dan Tuhan juga akan memberkati saya dan anda berlimpah-limpah pada saat ini saya berdoa untuk dari para dari semua para penonton anda di Amerika anda di Australia anda di Afrika anda di Eropa anda di Asia dimanapun anda berada di negara manapun saya berdoa bagi anda yang sudah menonton video berjudul uang adalah senjata bagian 1 bagian 2 bagian 3 bagian 4 dan penjelasan tentang uang adalah senjata saya berdoa kepada Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau aku layani siang dan malam aku berdoa saat ini bagi penonton yang sudah menonton video-video tersebut berkati uang dari barat dari timur dari utara dari selatan masuk ke dalam nomor rekening tabungan saya dan masuk ke dalam nomor rekening tabungan penonton yang sudah menonton video tersebut Bapak kau akan memberkati belimpah-limpah seterpuruk ekonomi seperti apapun dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa agar engkau memberkati kami supaya kami menjadi berkat bagimu dalam nama Yesus kami juga gak mau suka berdoa tekun berdoa tetapi kata-kata kami mengeluarkan kata-kata yang tidak menimbulkan positif hal-hal positif terjadi tetapi justru mengeluarkan kata-kata negatif sehingga doa-doa kami seperti tidak ada hasilnya kami tidak mau lagi mulai menonton video ini Bapak dalam nama Yesus kami mau mendeklarasikan hal-hal positif kami tidak mau mengatakan apa mungkin sepertinya aku tidak bisa tidak akan mengeluarkan kata-kata kami percaya di dalam engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar sebab bukan kami yang memampukan karena bukan kemampuan kami tetapi karena kemampuanmu yang ada yang kau lakukan di dalam hidup kami terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu haleluya amin 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 pemirsa kita akan belajar tentang faith confession pengakuan iman kita deklarasikan hal-hal positif itu akan terjadi sekali lagi anda bisa lihat di dalam ma'am sal pasal 18 ayat 21 saya harus cek betul-betul pemirsa sebentar amsal 18 ayat 21 mohon maaf sebentar amsal 18 ayat 21 yes hidup dan mati di kuasa lidah siapa suka menggemakanya akan memakan buahnya anda perhatikan itu ya anda baca anda cek di alkitab anda dan anda baca nanti kita akan belajar sekarang saya sampaikan kepada anda cepat demi kebaikan anda tonton video di youtube channel Budi Hong Kong video berjudul uang adalah senjata disitu juga dikasih tahu apa maksudnya uang adalah senjata jadi ada sekitar 8 video kalau anda salah tetapi yang 5 itu tentang bagian 1 bagian 2 bagian 3 bagian 4 bagian 5 bagian 4 bagian 4 video semuanya berjudul uang adalah senjata anda tonton anda akan diberkati Tuhan seperti apapun keadaan anda Bapak terima kasih engkau sangat baik berkati sekali lagi para penonton yang sedang menonton video ini Tuhan aku berdoa kepada mu pertemukan dengan jodoh yang daripada mu yang belum berjodoh dalam nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus Tuhan aku berdoa supaya yang belum punya anak siapapun dimanapun di negara manapun mereka mendeklarasikan perkatakan iman perkataan mencipta sebab engkau menghendaki kami mendeklarasikan kata-kata yang mencipta sebab perkataan kami penuh kuasa ada roh kudus dalam diri kami katakan bahwa kami akan punya anak dalam nama Yesus anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang diberkati kami menyambut anak yang hendak datang dalam nama Yesus bagi yang belum yang belum berumah tangga mendeklarasikan saya memberkati calon suami yang nantinya akan menjadi suamiku demikian juga pria-pria yang belum menikah saya memberkati orang yang akan menjadi istriku aku berkati dalam nama Yesus sekarang mulai anda mendoakan sebelum dipertemukan nanti dipertemukan oleh Tuhan percaya yakini pemisah tadi saya baru ikmarin baru saya ikut pertemuan ada wanita belum pernah menikah 63 tahun belum pernah menikah akhirnya dia menikah dengan seorang senior gembala senior pemisah belum pernah nikah dan bahagia mereka sangat baik 63 tahun wanita jadi hampir nenek-nenek boleh dibilang nenek-nenek tetapi masih kuat pemisah dan puji Tuhan tidak hidup sendirian pendeta senior ini pendeta besar pemisah wow terpujilah nama Tuhan bukan di Indonesia di negara lain pemisah dan ini gembala senior karena istrinya bukan cerai bukan karena istrinya meninggal dan mereka menikmati masa Tuhan mereka saya berdoa bagi anda berapapun usia anda yang sedang menonton video ini anda pun akan bertemu bertemu dengan gembala senior atau pengusaha dalam nama Yesus anda sendirian pengusaha sendirian istri anda meninggal saya berdoa anda ketemu tulang rusuk anda anda ketemu istri sehingga anda tidak sendirian dalam nama Yesus sehingga anda tidak kesepian dalam nama Yesus dan Tuhan Yesus menjadi sahabat yang terbaik anda sekali lagi kaum wanita seberapapun usia dalam nama Yesus ketemu deklarasikan deklarasikan saya akan punya suami deklarasikan deklarasikan saya akan punya perusahaan sendiri saya akan menjadi pemimpin bukan bukan pengikut deklarasikan jangan melihat situasi kondisi anda lihat Tuhan yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus dia berjanji we are not the tail but we are the head kita bukan bukan apa namanya bukan kita kepala bukan ekor kita kepala bukan bukan ekor saya kira itu dulu pemirsa silahkan saya rekomendasikan saya tidak memaksa saya merekomendasikan untuk anda menonton video-video di channel YouTube Budi Hongkong video-video yang tadi saya sebutkan dari kota internasional nama saya Budi Setiawan pemirsa saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting saya mengasih anda tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasih anda salam dan shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati anda berlimpah-limpah amin 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 terima kasih